Pemirsa, sekarang saya sedang berada di depan Kementerian Pol Hukam. Dan baru saja, Menko Puluh Hukam Mahfud MD pagi tadi memimpin rapat koordinasi terbatas bersama Menteri Kesehatan dan sejumlah pemimpinan lembaga terkait. Rapat tersebut membahas penentuan pulau untuk membangun rumah sakit khusus untuk mengantisipasi penyakit menular. Rencana pembangunan rumah sakit ini merupakan permintaan Presiden Jokowi dalam rapat kabinet pada 4 Februari lalu. Menko Puluh Hukam mengatakan pembangunan rumah sakit khusus ini nantinya akan sesuai standar internasional. Terkait dengan lokasi, dan pulau mana, dan kapan waktu kelaksanannya, Mahfud belum mengatakan dan belum dituntukan karena akan ada rapat lanjutan membahas rencana ini. Berikut pernyataan Menko Puluh Hukam Mahfud MD. Menko Puluh Hukam Mahfud MD itu membicarakan pada tanggal 4 Februari itu Presiden meminta kita mendiskusikan kemungkinan untuk menyiapkan rumah sakit khusus yang jangka panjang kalau ada peristiwa yang seperti Corona ini. Itu antisipasi saja karena kita seperti kaget gitu ya membawa begitu banyak orang ke satu tempat. Itu saja. Lalu tadi diskusi pendahuluan, diskusi pendahuluan apakah nanti akan di tempat khusus atau di pulau khusus atau di mana, itu didiskusikan belum ada kesimpulan apa-apa, tadi baru buka pikiran. Tapi intinya, kita sebenarnya sudah punya rumah sakit isolasi seperti itu. Di Jakarta ini ada di RSV, ada di belakang, kemudian di rumah sakit, ada tiga kok di Semarang, satu di Jakarta, dua. Itu sudah ada dan itu tidak ada masalah. Itu sudah punya rumah itu tidak terpisah dari rumah sakit, tidak menjadi rumah sakit khusus. Tadi apakah itu perlu atau tidak, tapi diskusinya masih berlangsung dan belum kita mengambil berpisah. Tapi kita mendiskusikan itu. Seperti diketahui, saat ini rumah sakit khusus penyakit nular belum tersedia di Indonesia. Kemarin sejumlah warga negara Indonesia dari Wuhan, China, dipulangkan ke Indonesia. Pemerintah menempatkan mereka di Natunak, Pepulauan Rio, untuk diobservasi di pusat karantina. Demikian medkom update. Nantikan medkom update selanjutnya.